Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adadakul li harfin kutiba'u yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa tazgir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair Ibtiho'awajillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala Qalal musanif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa biulumihi bidara'in amin Masailu fi jam'i takdim Al-awwal ahrama bil'ula wa lam yakun musafiron Thumma safara fi atnaiha Fahal yajuzulahul jam'u Naam Yajuzulahul jam'u Fala yustaratu wujudu safari Wa mitluhu ayu udhrin Indal ikhrami bis sholatil ula Fahal yustaratu wujuduhu khina niyatil jam'i Wa yutasawwaru thalika fi safinah Awil qitar awil nakhwihima Al-thani nawajab atakdim fi sholatil ula Thumma ba'da sholat lam yuridil jam'a Fala shay'a alayhi Fayusulis thaniata fi waktiha Al-thalis Sholat zuhra wal asro Awil mahriba wal isha'a Jam'a takdimin Thumma aqoma fi atnai wakti al-ula Qobla duhu li wakti thaniya Fala yajibu alihi i'adatu sholatil thaniya fi waktiha Membahas tentang beberapa permasalahan Jam'a takdim Yang berkaitan tentang jam'a takdim Disini disebutkan ada beberapa permasalahan Yang disebutkan dalam kitab Takrirat Yang pertama Akhroma bil ula Seseorang bertakbiratul ikhrom Sholat yang pertama Walam yakun musafiron Dia belum dalam keadaan bepergian Thumma safarofi atnaiha Kemudian orang tersebut Dianggap bepergian di pertengahan sholatnya Apakah boleh baginya menjam'a Jadi soalnya disini gambarannya Dia belum ada udhur Sholat Sholat Karena waktu sudah menunjukkan Boleh sholat duhur misalnya Sholat duhur Allah Akbar sholat duhur Pertengahan duhur Dia dalam keadaan bepergian Entah itu keterangin Atau apa Mungkin Tapi nanti contohnya bukan keterangin Ini gambaran saja Gambaran soal Pokoknya intinya Di pertengahannya Dia baru dikatakan udhur Yang mana diperkenankan menjam'a Apakah boleh dia seperti ini menjam'a Padahal di takbiratul ikhrom sholat pertama Belum dalam keadaan bepergian Jawabnya Naam yaju zulaul jam'u Boleh bagi dia menjam'a Boleh bagi dia menjam'a Falayus tarotu wujudu safar Karena tidak disaratkan adanya safar Wamithluhu dan semisal safar Apa semisal safar itu? Ayu udhurin Udhur apapun Udhur yang diperkenankan untuk menjam'a Indal ikhrom ibi sholatil ula Ketika takbiratul ikhrom Di sholat yang pertama Tidak disaratkan Takbiratul ikhrom pertama ini Walaupun belum ada udhur Seperti pepergian Boleh Bal yustaru tujuduh hinaniyatil jam'i Akan tetapi Sarat adanya safar Atau adanya udhur Hinaniyatil jam'i Ketika niat jam'a Ketika ada berkeininan niat jam'a Nah waktu ada keniatan jam'a Tadi itu harus dalam keadaan udhur Karena Tidak mungkin Belum ada udhur Kemudian Memasukkan sesuatu yang Bukan pada tempatnya Enggak udhur kok Kalau udhur boleh Makanya syaratnya itu Adanya udhur Itu ketika ada keinginan menjam'a Nah gambaran seperti ini Bisa tergambar bagaimana Waiutasawwarudhalika visafina Tergambar hal ini Visafina Ketika Berada di kapal Di kapal Di pinggiran sih Misalnya Disini orang Surabaya Penduduk Surabaya Penduduk Surabaya Ketika di Madura Atau pinggir Pinggir Sing Madura Sekiranya jalannya 82 km Di pinggiran Masih belum keluar dari Madura Kan seharusnya dia gak boleh Menjam'a Dia takbir Sholat biasa Setelah itu kapal Setelah takbir Dapat satu rokat Kapal melakung Sampai keluar batas Kota Berarti sudah ada Wujudu sah Safar Sudah ada Wujudnya Safar Terus ya Melanjutkan sholatnya Dua rokaat Tiga rokaat Empat rokaat Salam Sebelum salam Ada kerentek Niat Jama'a Boleh Setelah salam Langsung Sholat duhurnya Ini tergambar Ketika di Apa Perahu Atau kapal Awil kitor Atau Di sepur Di kereta Kereta Auna Wihima Atau Misal keduanya Seperti tadi Gambarnya Keterangin Keterangin Di tengah-tengah Sholat Bisa aja Pokoknya ada Wujudu safar Safarnya Jaraknya 82 Kilo Atau Perbedaannya Ini gambarnya Yang pertama Intinya Di Permasalan yang pertama Ini Adanya Udur Itu Tidak harus Di sholat pertama Adanya Udur itu Intinya Disaratkan Ketika Dia Pengen Melakukan Rukso-ruksonya Kalau Ia pengen Rukso-nya Jama'a Berarti Ketika Menjama'a Harus Dalam Keadaan Udur Yang kedua Permasalan yang kedua Nawa Jama'at Takdim Fi Solat Ula Seseorang Meniatkan Solat Jama'at Takdim Di Solat Pertama Allahu Akbar Dalam artinya Niat Solat Jama'at Takdim Suma pada Solat Kemudian Setelah Solat Lam Yur Jama'ah Males Ketika Nambah Empat Rokat Mana Bagaimana Seperti ini Fala Sya'i'a Alehi Tidak Masalah Baginya Tidak Ada Hal Apapun Bagi Dia Maka Dia Solat Yang kedua Boleh Di Waktunya Gambaran Masalah Yang ketiga Solat Zuhro Wal Asro Awil Mahribah Wal Isya'ah Jama'at Takdim Ada Seseorang Sudah Melaksanakan Solat Zuhur Dan Asar Atau Mahrib Dan Isya'ah Jama'at Takdim Sudah Melaksanakan Duhur Dan Asar Jama'at Takdim Atau Sudah Melaksanakan Mahrib Dan Isya'ah Jama'at Takdim Suma Akoma Kemudian Dia Sudah Sampai Tiba Atau Mugim Sudah Fi'atna'i Waktil'ula Di Pertengahan Waktu yang Pertama Kan Misal Duhur Waktunya Rodok Dawa Solat Di awal Waktu Dia Solat Duhur Di Jama'at Dengan Asarnya Wis Digai Ele-elean 20 menit Untuk 8 Roka'at Solat Duhur 4 Roka'at Solat Asar 4 Roka'at Di Waktu Duhur Digai 20 menit Kalau Masuk Duhur Tadi Jam 12 Berarti Setengah Satu Setengah Satu Sudah Selesai Jamaknya Duhur Dan Asarnya Kemudian Tiba Jam Dua Sudah Tiba Di Tempat Mugimnya Sudah Tiba Di Tempat Mugimnya Sebelum Masuk Waktu Kedua Masuk Asar Kan Belum Masuk Waktu Asar Tidak Ada Kewajiban Bagi Dia Mengulangi Solat Yang Kedua Di Waktunya Apakah Wajib Solat Asar Tidak Wajib Sudah 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 Di Jama'at Ini Tiga Permasalahan Yang Disebutkan Di Dalam Kitab Takrirot Dan Mungkin Ada Satu Pembahasan Permasalahan Yang Agak Penting Untuk Disampaikan Tentang Berkaitan Masalah Solat Yang Pertama Tidak Sah Dan Adanya Pemisah Lebih Dari Dua Rokaat Gambaran Untuk Permasalahan Ini Ketika Ada Seseorang Mengetahui Kebatalan Solat Yang Pertama Bagaimana Sikapnya Dia Ketika Dia Mengetahui Kebatalan Solat Yang Pertama Disini Muncul Dua Pembagian Pembagian Pertama Sudah Solat Dua-duanya Solat Duhur Mari Solat Asarnya Juga Sudah Dan Ini Sudah Dijama Sesuai Tapi Setelah Salam Di Solat Yang Kedua Mengetahui Dia Bahwasannya Solat Duhurnya Tadi Ada Yang Kurang Dari Rukun-rukunnya Atau Syaratnya Ada Yang Tidak Terpenuhi Sehingga Batal Solat Yang Pertama Bagaimana Kalau Seperti Ini Itu Yang Pertama Yang Kedua Diketahuinya Bukan Setelah Solat Yang Kedua Tapi Di Pertengahan Solat Yang Kedua Setelah Solat Duhur Salam Kan Dia Berdiri Untuk Solat Kedua Takbir Untuk Solat Kedua Setelah Dapat Satu Rokaat Mengetahui Dia Bahwasannya Solat Pertama Ada Yang Kurang Rukunnya Atau Ada Yang Kurang Terpenuhi Syarat 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 Syaratnya Bagaimana Kalau Seperti Ini Ketika Ada Seseorang Melaksanakan Jama' Takdim Kemudian setelah selesai mengetahui Setelah selesai mengetahui Atau di pertengahan yang kedua Di pertengahan sholat yang kedua Watol al-Faslu dan panjang pemisah antara salam yang pertama Dengan dia mengetahui kekurangan daripada syarat atau rukun di sholat yang pertama Mengetahui apa? Tarkarukni minal ula Meninggalkan satu rukun daripada sholat yang pertama Batolata, batal dua-duanya Duhure batal, asari juga batal Apa alasannya yang pertama? Al-ula litarqir rukni Yang pertama batal karena meninggalkan rukun Watahadzur atadaruk bitulil fasli Dan udhur tadaruk untuk mendapati rokaatnya Bitulil fasli karena sudah panjang pemisahnya Makanya tadi Watol al-Faslu Panjang pemisahnya Jadi gambarannya disini Yang pertama dikatakan batal karena meninggalkan rukun yang pertama Aslinya ketika ia ingat bahwasannya ada satu rukun yang tidak ia lakukan Misal di rokaat pertama Lali gak rukuk Langsung itidal sujud Berdiri di rokaat kedua Kemudian rukuk itidal Sujud di rokaat kedua baru iling Loh aku rokaat pertama Belum rukuk Balik mana yang berdiri Nah berdiri dianggap satu rokaat sih Dia dianggap rokaat pertama Aslinya boleh Kenapa? Karena belum panjang faslnya Makanya disini ketika panjang faslnya Maka gak boleh Langsung batal sudah Kalau faslnya panjang Iling batal sudah Gak bisa ditadaruk Gak bisa didapati Untuk rokaatnya Itu untuk apa? Sholat yang pertama Sholat yang kedua Dia agak batal kenapa? Washaniyah lifak ditartib Yang kedua karena Hilangnya tartib Tartib apa? Al-Badha itu bil'ullah Dimulai dengan yang pertama Sedangkan yang pertama tadi sudah batal Maka gugur sudah yang kedua Yang kedua juga bahwa Batal Nah berarti disini Batal kedua Duanya Apakah gak boleh jama Ya oleh batal dua-duanya Dia anggap dia belum Sholat Wa'u'idathadil mas'alat Tatu'an lifma badaha Ini Dikembalikan ke Permasalahan yang kedua Kalau ini di baruh yang lain Terus Apa? Solusinya bagaimana dia? Sikapnya dia bagaimana? Yu'iduhuma jami'an Mengulangi Dua sholatnya tadi itu Jami'an keseluruhan Insya'ah Jika dia menghendaki Indah itisail wakti Dan memang waktunya juga masih Longgar Mari sholat duhur Di awal waktu Duhur dan asar Setengah siji Kait selesai salam Selesai salam Apa? Sholat yang kedua Iling Bahwasannya di Duhurnya ada yang kurang Maka disini batal Sholat yang pertama Sholat yang kedua juga Batal Berarti setengah satu tadi Itu kan belum masuk Waktu asar Masih panjang Boleh gak dia sholat Untuk menjamak Duhur dan asarnya disitu? Boleh Ini Ketika dia mengetahui Di selesainya Sholat Kedua-duanya Dan Atau Dia mengetahui Di Sholat yang kedua Akan tetapi Panjang Pemisahnya Tapi seandainya Tidak panjang Kalau gak panjang Bagaimana Au'ali matarkahu Minathania Atau dia Diketahui Tadi itu Fi'atna isania Fi'atna isania Jika dia Mengetahui Di Pertengahan Sholat yang kedua Setelah Sholat duhur Takbir untuk Sholat asar Dapat satu rokaat Baru sadar Bahwasannya ada Satu rukun Yang ditinggalkan Di sholat yang pertama Kemudian Walamiyatul fasel Pemisahnya gak Panjang Pemisahnya gak Panjang Fa'inna ikhromahu Bitaniya Lam yasihah Kalau sudah seperti ini Berarti Takbiratul ikhrom Untuk sholat yang kedua Tadi itu Gak sah Kenapa Di sholat pertama Tadi itu Ada satu rukun Yang Ditinggalkan Dan Pemisahnya Antara Meninggalkan rukun Dengan ingatnya Tadi itu Gak Sampai Tulul fasel Gak sampai Panjang Pemisahnya Bagaimana Ya takbir Takbiratul ikhrom Yang kedua Tadi itu Gak sah Kemudian Wayubna Alal ula Kembali ke Sholat yang pertama Dibangun untuk Sholat yang Pertama Sampai selesai Sholat yang pertama Salam Ngatik lagi Untuk sholat yang kedua Yang kedua Itu gambaran Tentang Apa Ketika dia Mengetahui Kebatalan Sholat yang pertama Dan ada Pemisah Baik Pemisahnya panjang Atau pemisahnya Pendek Ini Daripada Beberapa Permasalahan Yang ada Di dalam Jamak takdim Dan mungkin Masih banyak Tentang Permasalahan-permasalahan Dalam Jamak takdim Mungkin ada Tambahan dari Guru kita Ustaz Hati Atau Ustaz Masyudi Atau mungkin ada Pertanyaan Terima kasih